Selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Baik teman-teman saya akan memenuhi keinginan teman-teman untuk membahas BCD BCD itu Bitcoin Diamond teman-teman ya Ini di saya sudah saya bikin ini ya di watchlist Ini Bitcoin Diamond ini atau BCD ini di urutan 78 78 di coin market cap ya Coin market cap Bitcoin Diamond BCD ya Oke teman-teman kita lihat sekilas seperti ini Ini all time hike ya Jadi di all time hike dari BCD ini pernah harganya berapa ini Pernah harganya 45 ya 45 dolar turun ini tahun 2018 2017 itu 2018 awal itu saya awal-awal trading ya Waktu itu saya ingat XLM Stellar itu harganya juga tinggi terus turun lama terus naik Nah ini ada kemungkinan juga model-modelnya seperti coin-coin lama ya Ini seperti cryptocurrency lama artinya 2018 dia tinggi terus turun lama Terus kemudian mulai bangkit Menarik sekali teman-teman Terima kasih yang sudah memberikan meminta untuk dianalisa Saya akan melakukan analisa sekaligus saya akan masukkan ke list saya ya teman-teman Saya tertarik juga untuk memantau di BCD ini teman-teman Oke saya langsung ke sini ke chart ya teman-teman Nah seperti ini Kalau kita lihat nih chartnya kita kecilin Nah seperti ini betul Ini memang ini awalnya barang ini tinggi ya Barang ini tinggi terus turun Kalau kita lihat teman-teman ya ini barang ini awalnya tinggi Ini di 2018 ya 2018 ini seperti di XLM ya Jadi tinggi terus turun lama banget baru mulai naik lagi dan naiknya adalah tembus heightnya teman-teman ya Kalau dulu 100 kalau di Indodax 120-an ya Dulu 120-an sekarang ini harganya 160-an ya Ini menarik teman-teman Ini bangkit dari tidurnya yang lama ya Oke teman-teman Saya anggap aja ini Yang dulu-dulu biarin aja ya Kita anggap aja dari area dia mulai breakout ya Dari area dia mulai breakout Jadi saya akan tarik dari sini teman-teman Saya akan tarik dulu trendnya Saya akan lihat trendnya ya teman-teman Jadi untuk bisa membantu Kita ini masih mencari-cari ya awal trendnya di mana Awal trendnya di mana Kita coba gunakan alat bantu Kita gunakan indikator teman-teman ya Indikatornya adalah moving average ya Oke saya akan coba tambahkan moving average ya teman-teman Moving average ya Moving average Oke 1, 2, 3 Saya pasang 3 moving average teman-teman Moving average ini saya set dulu Ini di moving average 200 ya Oke Oke teman-teman untuk mempersingkat waktu Saya sudah ini ya setting langsung Jadi moving average yang saya tambahkan adalah MA 5 MA 200 MA 5 MA 200 Dan MA Ini teman-teman lihat Saya gunakan MA 5 MA 200 Dan MA 20 Kita akan Lihat ya Kita akan lihat trendnya Oke Ya kita akan lihat dulu bahwa Di sini MA 200 yang warna biru ya MA 200 itu adalah garis yang menunjukkan batas antara Bull area dan bir area Bull area itu yang berada di atas MA 200 ya Untuk mempermudah Yang di atas MA 200 Ya MA 200 Kita anggap mulai trend bullnya itu Yang di atas MA 200 Jadi Mulai trend bullnya itu Ini MA 200 yang hijau ya Berarti saya akan coba Cari ya Itu Mulai Kita mulai tarik dari sini Coba ya Dari sini Itu bulan Januari ya Kita tarik bulan Januari Ya Kira-kira dari sini aja ya Swing Swing low Tarikannya Jadi di sini Tarik fibonacinya Oke Sebentar Jadi di sini teman-teman Supaya teman-teman jelas Saya tariknya adalah Ketika harganya mulai di atas MA 200 Di sini Jadi harga di atas MA 200 itu artinya Dia masuk bull area Di atasnya Jadi yang di sini Ke atas ini Mulai ke atas ini ya Ya ini Masuk bull area Kalau di bawahnya itu Yang di sini ya Ini Adalah Beer area Jadi supaya Kita melihatnya lebih jelas Saya akan Mulai tarik Swing low nya Nanti dari sini ya Untuk melihat Pergerakan harga dari Ini Saya coba Ambil fibonacinya Oke Kemudian saya turunkan gini Oke Saya coba akan perbesar dulu Di bagian bawahnya Supaya saya bisa melihat Dimana Kira-kira swing low nya Nah teman-teman Ini saya perbesar seperti ini Di bagian bawah Yang biru ini adalah MA 200 Ya jadi Swing low nya itu disini teman-teman Ini swing low nya Ya Nah swing high nya Kita lihat dulu Dari swing low ini Dia Sampai sini aja Ini ada banyak sekali Trend ini sebenarnya nih Dari sini ke sini Ini ke sini Tetapi kita harus tarik yang panjang Jadi kesini Kesini teman-teman Swing high nya Ya Jadi tarikan saya Supaya enak dulu ya Saya perbesar dulu Seperti ini Dari sini Naik ke atas Oke Terus kesini Ini yang trend mau saya gunakan Untuk narik Harga ya Oke Oke teman-teman Sudah ketemu Jadi ini Oke Saya hapus dulu ya Saya jelaskan bahwa disini Di bawah ini Ini gak begitu kelihatan Mesti di zoom ya Ini swing low nya Ya swing low nya Sini swing high nya Oke Di dalam perjalanan itu Kita tarik Fibonacci nya Seperti ini Ya Kita tarik Fibonacci nya Seperti ini Sekarang kita akan Berbesar dulu Ya Kita akan berbesar Dan saya akan cerita Bahwa dari swing low Ke swing high Untuk BCD ini Naik Ya Dari harga berapa itu Dari harga 8.450 8.450 8.450 Teman-teman Itu bulan Januari 22 Januari Ya Di sini ya Di swing low yang saya lingkarin ini 22 Januari Sekitar harganya di 8.600an lah 8.600an Meleser-meser sedikit gak apa-apa Dalam perjalanan naiknya Ya Koreksi Sampai swing high kan Koreksi Koreksi nya itu Sampai dimana saja Saya akan coba Geser dulu Biar teman-teman bisa lihat Oke Ini angkanya saya taruh di Kanan ya Saya taruh di Right Oke Di sini Di dalam kenaikan ini Koreksi nya sampai 23 retrasement Di sini ya 23 Retrasement 38 50 38 50 Nah Setelah itu dia naik Oke Kita udah dapet Satu trend teman-teman Satu trend Trend naik Saya akan Bersihkan dulu Supaya teman-teman bisa lihat Nah kita udah dapet Satu trend naik dulu ya Trend naiknya ini Kesini Koreksi nya sampai 50 dan dia mantul Ini wajar Karena sampai 50 Wajar Nah Satu trend ini Saya hapus ya Karena Sampai disini Oke Ini Angkanya saya geser ke kiri Supaya teman-teman bisa Ngelihat ya Left Oke Kita dapet satu Tarikan fibonacci Naik ya Oke kemudian Disini swing high Terus dia turun Swing low nya disini Udah terpeta Ingat ya Swing low udah terpeta Udah bisa dideteksi swing low nya Kalau ini swing high nya Kita bisa tarik Garis Trend turun Sampai swing low nya disini Perkiraan disini Nah disini Kita tarik fibonacci lagi Kalau yang ini Yang disini Kalau yang ini adalah fibonacci naik Ya Fibonacci naiknya Untuk cari Support nya Support nya udah Ketemu Dan dia sudah Mantul Dia udah Balik Karena dia udah balik Udah ada swing low Kita tarik fibonacci Yang dari swing high Kesini Ya kesini Ini untuk mencari Resistance Ya saya akan Geser ke Kanan saja Right Oke Saya geser ke kanan ya Teman-teman Saya ceritain lagi Supaya teman-teman bisa Tahu ya Jadi Untuk BCD ini Dari swing low yang disini Ini saya tarik kesini Teman-teman perhatikan Ini dia dari swing low nya Dia naik Ya Oke Terus Koreksi Ya koreksinya Sampai disini Sampai 6 Sekitar 6,1 6,1,8 Disini Terus dia Ini kan naik Disini ya Saya jajak kemarin Terus dia turun Turun ya ini Terus dia naik Jadi yang disini Adalah fibonacci 1 Untuk mencari Support nya Yang disini Fibonacci 2 Untuk mencari Resistannya Nah Di dalam Pergerakan dari BCD ini Ini teman-teman Ya Dari dasar sini Dari dasar sini Dia udah Saya geser dulu Ininya Mengganggu ya Gambarnya ini Dari dasar ini Dia sudah Naik Nah Sebentar Biar teman-teman enak Dari dasar ini Dia Dasarnya disini 28.000 Dia ketemu resistan 23 retracement Di 34.800an Dan disini Dia langsung lari Langsung lari Resistant 38 Resistant 50 Retracement Atau 42 Resistant 61 Di 45 Resistant 41 Di 45 Resistant 78% Di 50 300 Resistant High 100 nya Di 56 364 56 364 Ya Kemudian Karena dia Sudah tembus High nya High nya disini Ini adalah High nya ya Atau disini Ini high nya ya Karena dia merupakan Retracement 100 100% Maka kita Cari target nya 161 Retracement Di 73 Kecape Ya Karena disini Saya bisa aktifkan Teman-teman bisa aktifkan Mulai dari 161 261 361 4 461 Disini ya Oke Saya aktifkan Jadi 161 Kecape Target nya Oke Terus 261 261 Di 101 Kecape Kemudian 361 Di 126 129 Kecape Oke Kemudian Gila Tercape Oke teman-teman Disini kecape juga Dan pas sekali Teman-teman ya Jadi Pergerakan dari BCD ini Sesuai target Sekali Sesuai target Sekali Yang saya bilang tadi Target pertama disini Target pertama ya 1 Target kedua disini Di 101 Retracement 261 Retracement 361 disini Yang ketiga Yang keempat disini Ini kecape semua Dan Boleh dibilang Cukup Nurut ya Pergerakannya Cukup Nurut Oke Kemudian Nah ini kan Di dalam Chat daily ya Di dalam Chat daily Tentu Kurang informasi Kan seperti itu Nah kita akan Saya akan bawa Ke teman-teman Ke chat Yang lebih pendek Coba ini Chat 4 jam 4 jam Tentu akan Banyak cerita Teman-teman Seperti ini Di chat 4 jam ya Karena dia naiknya tinggi sekali Jadi Tarikan Vibonya Agak-gak Gak kelihatan teman-teman Seperti ini Nah Sebenarnya teman-teman Kalau melihat Pergerakannya ini Teman-teman Pergerakannya ini Di dalam Chat 4 jam pun Sebenarnya ada Pause-nya Ada pause-nya itu ada Istirahatnya Seperti ini Ada istirahatnya juga Nah Istirahatnya ini Sebenarnya kalau teman-teman Tare itu adalah Trend-trend Kecil gitu loh Trend-trend kecil Artinya begini Artinya begini Kalau di Kalau dipergerakan Satu Crypto Atau saham Itu kalau Trend besarnya Teman-teman lihat seperti ini Tapi kalau misalkan Trend besarnya itu Teman-teman Perkecil Misalkan dari daily Teman-teman kecilkan ke 4 jam Atau 1 jam Itu sebenarnya Teman-teman akan lihat gini Trend Naik Koreksi Trend naik Koreksi Trend naik Koreksi Seperti itu Nah Di dalam masing-masing Trend pendek Seperti ini Teman-teman itu masih bisa mencari Cara masuk Dengan apa ya Dengan fibonacci Jadi setiap teman-teman ketemu trend Pokoknya setiap Dari trend panjang Daily-nya Teman-teman pecah aja ke Trend hariannya Trend jam-jaman 4 jam atau 1 jam Untuk mencari Cara masuk di Entry-entry Short-nya gitu loh Entry-entry short-nya Misalkan teman-teman lihat seperti ini Langsung cari aja Fibonacci-nya Seperti ini Kalau koreksi Kalau dia kuat sekali Koreksinya Pasti hanya sampai disini Jadi Paling disini terus mantul lagi Nah seperti itu kan Nah nanti juga Sama disini juga Berlaku 2 Fibonacci ya teman-teman Ini Fibonacci naik Untuk mencari support Dan Kemudian Ini adalah Ada setelah Sini ada Fibonacci turunnya Untuk mencari resistan Nah Fibonacci turunnya itu Bisa mencapai target lagi Sampai ini barang koreksi lagi Nah kalau koreksi lagi Teman-teman tarik lagi Dari sini Nah gitu Jadi ada banyak Fibonacci yang teman-teman bisa tarik Jadi Seperti ini ya Ini Fibonacci Teman-teman Setiap Step-step Ini ya Setiap-setiap Setiap trend itu Teman-teman bisa tarik Masing-masing Jadi nanti Kalau dilihat itu Bentuknya seperti ini Naik Ya turun Naik Turun Naik Turun Yang disini teman-teman Fibonacci naik Yang disini Fibonacci turun Yang disini Fibonacci naik Yang disini Fibonacci turun Ini Fibonacci naik Fibonacci turun Fibonacci naik Untuk mencari support Fibonacci turun Untuk mencari Resistant Dan target Fibonacci naik Mencari supportnya lagi Setelah ketemu Swing low-nya Swing low-nya harus ketemu Teman-teman Bisa cari Resistant Targetnya Seperti itu Oke Saya akan kembali lagi Ke BCD BCD tadi kan Saya Bahas ini Ini tadi baru Cat 4 jam ya 4 jam saya mau cerita Bahwa sebenarnya kalau dari Daily Teman-teman pindah ke 4 jam atau 1 jam Teman-teman akan melihat Cerita yang lebih banyak Ini Di dalam 4 jam Saya udah bilang Disini ada banyak cerita Cerita itu apa Ada Ada banyak Maksudnya kalau di dalam Cat Daily tadi Teman-teman kan liatnya Garis lurus Tapi kalau teman-teman Pecah ke 4 jam atau 1 jam Teman-teman akan melihat Banyak sekali sebenarnya Titik entry Oke Saya akan Daily semua Teman-teman ya Saya anggap yang Chart tadi Udah inilah ya Udah Udah ini ya Apa ya istilahnya Teman-teman udah memahami Kalau belum paham Reply lagi aja ke sana Saya akan bersihkan Karena saya Aliran ini ya Aliran Bersih sebenarnya Ini di dalam 4 jam Nah di dalam 4 jam Itu teman-teman Sebenarnya juga melihat nih Ada swing low Ada swing high Nah misalkan Ini Tarik dulu Ini ada Ada trend Seperti ini Trend lagi Trend naik Trend turun Kemudian trend naik lagi Gak enak Gak berapa pakai ini Pakai ini aja Satunya aja Pakai ini Jadi Ada trend naik Ada trend turun Ada trend naik Ada trend turun Trend naik Trend turun seperti itu Di 4 jam Gak begitu kelihatan Saya bawa lagi ke 1 jam Nah Kelihatan ya Di sini teman-teman bisa Jelas sekali Jadi Trend naik Trend turun Trend naik Trend turun Trend naik Seperti itu Jadi di masing-masing Trend ini Teman-teman bisa cari Titik-titik entrynya Jadi sebenarnya ya Gak ada Kata Kata terlambat Masuk ke 1 barang itu Gak ada Kenapa? Karena setiap barang Pasti ada Koreksinya Saya akan Menjadikan BCD ini Sebagai barang Tradingan saya Teman-teman Saya melihat Pergerakannya bagus nih Dengan harga Sekarang pun Saya masih Berani masuk Tetapi Tentu Saya akan melihat Dimana titik Entrynya Seperti itu Saya akan melihat Ini di dalam Hourly ya Contohnya disini Ini Oke ini Saya anggap Swing low Swing low Swing low Kita anggap Kalau ini Swing low Oke gak apa-apa Dari sini aja Kesini Nah ini Dari trend ini Teman-teman Dari swing low ini Naik kesini Ingat ya Koreksi Cari di 23 Atau 38 Saya panjangin Koreksi Kuat itu Dia mantulnya Dari 38 Atau Dari 23 Atau 38 Di 23 Di sini Di 38 Di sini Dia Agak turun Di 50 Tetapi yang saya bilang kemarin Kalau ini dengan ini Itu adalah Trend kuat Ya Kalau mantulnya dari 23 dan 38 Kuat Kalau mantulnya dari 50 Juga gak apa-apa Ini masih wajar Orang antri Di sini dapat gak? Dapat Jadi dari trend ini Dapat Jadi trend ini loh Trend dari swing low ini Ke swing high Kalau teman-teman Jangan fomo Antri aja di sini Yang ini tadi Yang saya bilang nih Antri di Umumnya orang antri sih 50 Ya Dapat Ini saya clean ya Nah Tadi kan saya cerita Dari sini ke sini Nah Kita cari Supportnya ketemu Nah sekarang kita cari Dari sini ke sini Dari sini ke sini Fibo juga pasang Di sini Thresh Nah ketemu Ketemu Fibonnya Ini short term Kalau trader short term Menggunakan Fibonacci Per jam Bisa Tentu trendnya Gak sepanjang yang daily Teman-teman ya Karena Trader itu kan Menyari volatilitas Nih kalau kita lihat Dalam trend turun Ini Nah ini Di dalam trend turun ini BCD ini Resistannya ini 84 8 8 9 1 Ya Ini juga Nurut ya Harganya nurut Harganya nurut kan disitu Terus Break Break hike Break hike Target 161 Kecapek Ya Disini kecapek Target berikutnya Di 150 Gak kecapek Koreksi Koreksinya Support Ya Support Koreksinya itu Extreme teman-teman Koreksinya bahkan Sampai ke Hightnya lagi Oke saya clean ya Saya clean Kenapa saya clean Ini karena saya bikin Bikin Trend lagi gitu loh Jadi saya jelasin dulu Ini sudah kita bikin Fibo Sudah kita hapus Ini sudah kita bikin Fibo Sudah kita hapus Nah Yang naik ini belum Yang ketiga ini belum Yang dari sini Ya Yang dari sini Ke Sini Ya Oke Saya akan tarikkan Dari sini Ke sini Kalau yang belum tahu Ini garis trendnya Kemudian Fibonya Nah di dalam trend Yang ini teman-teman Ini koreksinya Extreme juga dia Sampai 23 38 38 gak kuat Sesuai hukum Fibonacci Kalau 38 gak kuat Dia bisa langsung Ke 61 Ya 61 Bahkan overshoot Sampai 76 78 61 61 cukup kuat Harusnya Karena disini ada Resistan Bisa menjadi support Tetapi Disini kan cuma candle Ditengok sebentar aja Dibanding dengan disini Demandnya kuat yang di bawah Jadi supportnya lebih kuat yang di bawah Akhirnya Mengambil yang 78 Disini Mantul dari 78 Ketemu 61 Terus gitu Karena ini kan Naik Ketemu Mencari support Udah ketemu Udah mantul lagi Saya hapus semua Ya Saya hapus semua Sekarang Saya cari dari sini Hiknya lagi Ketemu Swing low Saya cari Ini Trend Trend ini ya Trend Dua trend terakhir Saya cari gini Ketemu Ya turun ini Ketemu Di dalam trend turun ini Maka ketemu resistan ini Ketemu resistan ini Ditembus ya Ditembus Ditembus 50 Ditembus Konsolidasi Turun lagi Dites Di 38 Dites Naik lagi Konsolidasi di 50 Naik lagi di 61 Dites Naik lagi di 78 Dites Nah Karena dia sudah tembus Hiknya Di 149 Dalam 3 jam terakhir Kita Bisa lihat sih Targetnya berapa Target terdekat dia Sebenarnya di 184 184 Jadi Sekali lagi Ilmu Fibonacci ini Teman-teman bisa gunakan Di setiap Timeframe Tentu kalau teman-teman Mau melihat Global view-nya Teman-teman pakai Timeframe yang panjang Yang Yang Daily Tetapi di daily Teman-teman pasti Kurang informasi Untuk masuk Masa mau trading Pakai Chart daily Kan gitu Maka tentu Teman-teman mesti pecah Ke chart 4 jam 1 jam Karena di dalam Chart 4 jam 1 jam Teman-teman akan Ketemu yang seperti ini Naik Ya Disini apa informasinya Swing low Swing high Turun Swing low Naik Swing high Turun Swing low Naik Swing high Turun Swing low Dimana disini Sekali lagi saya bilang tadi Ini Fibonacci naik Fibonacci turun Fibonacci naik Fibonacci turun Fibonacci naik Fibonacci turun Ya Seperti itu Kupasan saya Jadi kalau Ditanya Pak Bahasanya banyak banget Seperti itu Oke deh Paling simple nih Kalau saya Saat ini Kalau saya disuruh trading Cepat BCD Ini Kira-kira Saya mau masuk dimana Kalau di 4 jam Coba saya lihat Kalau 4 jam Nggak terlalu informatif Saya tetap akan Menggunakan 1 jam Oke 1 jam Saya geser Cukup informatif Atau coba Kita lihat Di 15 menit Lebih informatif Teman-teman Bisa Kalau misalkan nih Saya suruh trading cepat nih Disini Saya mungkin berani Masuk disini Cuman ya Nggak begitu banyak ya Karena ini udah cukup tinggi Saya juga belum begitu Apal BCD Ini kita lihat Ini ada swing High Ini ada swing low Ya Tarik garis nih Dari swing High ke low Kemudian Fibonacci Dari sini Ingat teman-teman ya Jangan dalam menarik Fibonacci harus bener ya Jadi Trend yang kita analisa tuh Trend turun ini ya Trend turun ini Trend turun itu kita anggap Trend utamanya Yang kita analisa ya Bukan trend utamanya Si BCD Artinya saat ini Kita sedang menganalisa Trend turun ini Kita mencari resistan Atau retrace-nya ke atas Karena retracement tuh Dimulai dari 0 Terus 23 Maka pastikan Kalau trend utamanya turun Trend analisanya turun Maka Retracement-nya harus ke atas Harus dimulai 0-nya di bawah Kalau saya disuruh Analisa BCD Saat ini kalau suruh masuk Saya ngambil trend terakhir Seperti ini trend turun Baru kita lihat Oh resistannya tuh di 91 105 113 120 127 137 Hike-nya di 149 Koreksi Seperti itu ya Ini koreksi Ini sudah terbentuk Hike lagi teman-teman Sudah terbentuk Hike lagi Kalau teman-teman Mau mencari koreksinya Ini sampai berapa Hapus dulu Bikin lagi Disini Nah Ya disini berarti koreksinya Sudah koreksi ke 23 belum? Sudah 38 sudah belum? Belum Sudah Pas gak? Pas Ya Jadi kalau misalkan Dari trend sini Kesini Teman-teman mau masuk Kalau Support-supportnya ya itu Di 23 38 50 Ya seperti itu Pokoknya Fibonacci ini Basicnya adalah Trend Basic dari Fibonacci ini adalah Trend Jadi jangan bosan Saya terangin Trend naik Trend turun Trend naik Trend turun Masing-masing trend Teman-teman tarik Fibonacinya Kalau trend naik Cari supportnya Trend turun Narik 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 Baik demikian dari saya Surya MS Trade and Investment Terima kasih untuk Teman-teman semuanya Semoga pencerahan saya Penjelasan saya ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya